Harga swab test di Tiongkok hanya 220 yen atau setara dengan 456 ribu rupiah saja. Berbeda dengan Indonesia yang belum memiliki standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah dan masih bervariasi di tiap rumah sakit. Harga swab test di Tiongkok hanya dihargai dengan 456 ribu rupiah saja. Proses yang diambil untuk swab test ini pun hanya memakan waktu sekitar 10 menit saja. Dan laporan hasil bisa diterima dalam 36 jam. Sementara di Indonesia biaya swab test sangat bervariasi tergantung tiap rumah sakit. Meski begitu biaya rapid test telah diseragamkan dengan biaya 150 ribu saja untuk tarif tertingginya. Menurut Kemenkes RI, hal ini dikarenakan peralatan swab test yang lebih mahal daripada rapid test. Biaya untuk swab test di Indonesia sendiri yaitu sekitar 1,6 hingga 2,4 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!